Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia Berita hari ini daripada Sinar Harian 7 September 2021 Sampai bila bergantung bantuan tunai dan KWSP Shalam Ketua Penderangan UMNO Syaril Sufyan Hamdan Mengulangi saranan kepada kerajaan agar mewujudkan inisiatif Skim Jaminan Pekerjaan atau Job Bank Ataupun Bank Pekerjaan sebagai usaha kelangsungan ekonomi negara Buat jangka masa panjang Beliau berkata, dengan pelaksanaan tersebut Kerajaan tidak akan bergantung kepada peluang pekerjaan Di sektor swasta semata-mata Sambil merancang pembukaan dan pelonggaran itu Kerajaan mesti memerangi pengangguran dengan dasar tuntas Saya mengusyorkan sekali lagi Skim Jaminan Pekerjaan atau Job Bank Di mana kerajaan tidak mengharapkan swasta saja Untuk mencipta kekosongan pekerjaan Tetapi dalam jangka pendek dan sederhana Kerajaan beraksi lebih terus yakini Menyediakan dan membiayai peluang pekerjaan yang sepatutnya Selain itu, sebarang usaha menjana aktiviti perniagaan Harus dilaksanakan segera Seperti mempermudah birokrasi yang mengekang Peniaga dan penjajah melalui kerjasama Dengan pihak berkuasa tempatan PBT seluruh negara Syaril berkata, strategi pengukuhan ekonomi makro Dan ekonomi rakyat mesti lebih menyeluruh Ketika negara bakal berdepan ke fase endemik Kerana menyedari bantuan wang tunai hanya bersifat sementara Sampai bila hendak bergantung hanya kepada tunai dan keluaran Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP Yang jumlah simpanannya pun semakin mengecil Seramai 4.5 juta pencarum KWSP Mempunyai simpanan kurang RM5000 Selesai, Aicitra tidak mustahil lebih sejuta pencarum Tinggal hampir RM0 Terima kasih kerana menonton!